Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan saudara ku semuanya Berjumpa kembali di youtube channel si mas media Teman-teman dan saudara ku Pada hari ini ya di sebelah saya Hadir unit mobil second dari Toyota Kijang Innova nya Tahun 2006 Dengan transmisi otomatik Eitsh walaupun tahun tua Tapi tetap tampil awet muda Ya teman-teman Apalagi disini sudah diberi Aksesoris tambahan nih nanti bagaimana Kondisinya langsung aja cek uniknya Atau langsung saja ya Tonton videonya sebelum itu jangan lupa Untuk klik tombol like, komen, share Ke komunitas grup kalian Ataupun grup whatsapp, grup line, terserah lah Komunitas mana aja Ataupun teman-teman jangan lupa untuk subscribe Selalu untuk mendukung, mensupport si mas media Nyalakan notification Agar teman-teman dan saudara ku tidak tertinggal Dengan update supporter mobil second terbaru Di si mas media Baiklah langsung saja kita review bagian Bagian depannya Atau bagian eksterior kondisi depan Disini untuk Bampernya semua masih aman Nah disini sudah Lebih cakep ya teman-teman Dengan tampilan aksesoris tambahan Yaitu tanduk bagian depannya Jadi terlihat sangat berkelas ya Selain itu walaupun tahun tua Disini sudah di upgrade ya teman-teman Bagian headlampnya Disini sudah ditambahkan dengan Bingkainya atau list chrome ya teman-teman Yang jadi terlihat lebih perfeksionis Dan lebih tampil muda Walaupun tahun tua Tapi nampak tidak ada yang berkes eksiden ya teman-teman Masih terawat dengan sangat baik Dari pemiliknya tahun pertama langsung loh Oke selain itu kita langsung saja nih Cek unitnya ke bagian sisi samping Untuk sisi samping kita bahas Untuk rodanya teman-teman Rodanya disini terbilang masih Baik ya Nih Ini masih bisa dibawa keluar kota Masuk keluar kota Masih tebal-tebal banget Velgnya masih terawat dengan sangat baik Akses pion disini Tidak ada yang pecah teman-teman Masih mulus Dan untuk handle nya sendiri ya Handle chrome warnanya Dan kerangka pintu disini semua no minus Kita lihat nih kondisi belakangnya Untuk belakang sendiri ya disini Lampu belakangnya tidak ada yang pecah teman-teman Sudah diberikan aksesoris tambahan Yaitu list chrome bagian belakang Kita cek bagaimana bagian bagasi Wah nih bagasinya nih masih Kerangkanya oke Tidak ada bekas karat ya teman-teman Kerangkanya masih lempung banget Kondisi Siap pakai Untuk bagasi belakangnya Disini masih ada space ya teman-teman Cuman ini ya untuk sebagai contoh aja Kalau kabin ketiga dilipat Akan lebih luas Untuk menaruh beberapa barang Halo teman-teman dan saudara ku Selanjutnya kita review kondisi Dari interior mobil second Toyota Kijang Innova Tahun 2006 dengan transmisi Automatic Ya walaupun terdengar tahun 2006 ya Mobil tahun tua Tapi tetap awet muda loh Apa sih kok awet muda Ini aja ya Untuk kondisi dari mesin ya Dari dalamnya semua terawat Dengan sangat baik Dan seperti apa kondisinya Ayo langsung aja kita bahas Di bagian interiornya Mobil yang satu ini terlihat Masih sangat baik Ataupun terawat ya teman-teman Dari pemiliknya Dan memang mobil ini Atas nama pribadi ya teman-teman Maksudnya memang pemakaian pribadi Dari tangan pertama Nah jelaskan terawatnya bagaimana Kondisi dari interiornya Untuk dashboardnya ya teman-teman Semua terawat dengan baik ya Kondisinya masih bagus dan juga rapi Oke untuk perpaduan warnanya Warna tutung kalos itu warna black dan juga Eh sorry warna abu-abu teman-teman Warna-warna abu Compur krem ya Dan untuk kacinya disini Kondisinya baik ya teman-teman Untuk atas bawah ya Masih oke Dan kita lanjut aja Di bagian atribut pintunya Untuk kondisi pintunya ya Disini semua masih mulus ya Dalamnya dan electric window nya Tahun tua masih terkontrol dengan baik ya Oke satu cover dari bagian bawah Dan kaki-kaki mobil ini cukup luas Sudah dilapisi karpet dan bersih Untuk kursi bisa di adjustable ya Dan kita lanjut aja Untuk head uniknya Head unik sendiri ya disini ya Terlihat unik dari tahun tuanya Dan kita lihat nih Untuk jam digital disini ya Masih berfungsi dengan super baik Oke dengan radionya disini ya Masih berfungsi ya teman-teman Aku bawa mobil kesini Ini masih enak ya didengernya Dan juga untuk flash disk atau USB Bisa masuk ya teman-teman Dan tinggal pengatur panel AC secara manual Baiklah kita lanjut ke bagian bawah ya Masih ada satu tempat untuk nge-charge ya teman-teman Dan dua ke folder Selanjutnya untuk transmisinya disini Ini otomatik ya masih asli dari bawaan Pabriknya atau dari bawaan uniknya Klik jeruk ya teman-teman Oke tarikannya remnya disini Masih bagus Kita lanjut bahas di bagian setiran mobil Untuk kondisi setiran mobil disini Sudah dilapisi ya Dengan satu setir Jadi masih mantep banget dibawa Oke dan klaksonnya masih oke Mantep ya Sekarang kita lanjut ke bagian kursi atau jok Untuk joknya sini masih empuk banget ya teman-teman Emang Innova itu gak pernah bikin kecewa sih Kalau untuk masalah memanjakan penumpangnya Yaitu dari joknya terbaik dari bahan kulit Dan desainnya juga oke Futuristik teman-teman Dan juga untuk jelitanya juga super rapih Kita langsung next ke bagian kabin keduanya Untuk kabin kedua disini bisa ya Ditempati ya untuk 3-4 orang Di bagian bawah ataupun atasnya Pelafon atas Semua masih terawat bersih AC pun juga sudah double blower Teman-teman Oke Sekarang kristikannya ini nyala ya teman-teman Oke teman-teman Nah saudaraku Disini aku mau tes drive secara online ya Jadi pengen menunjukkan Kalau walaupun tahun tua disini Tahun 2006 ya Masih tetap oke untuk dipakai ya teman-teman Langsung saja Ini transmisinya otomatik ya Disini kita langsung jalan aja Oke Dari setilannya disini masih oke ya teman-teman Dan sustennya juga masih empuk ya Innova emang gak pernah ngecewain sih ya Terus juga sistem keamanannya juga oke Untuk kayak rem Ini masih tuh ACOV teman-teman Bukan rem belum Dan untuk gasnya sendiri Disini masih mantap banget Oke ini apapun Terlalu pelan-pelan ya Karena dunia perkomplekan disini Nah ini masih mantap banget tuh Nah Masih mantap banget ya teman-teman Ini sih secara tes drive online Tapi aku salamkan teman-teman Walaupun hanya sekedar nonton video Dan jika berminat dengan mobil yang satu ini Teman-teman bisa langsung saja Cek uniknya ke lokasi Selanjutnya betul Teman-teman dan saudara aku Selanjutnya kita bahas bagian mesin Dari mobil Toyota Kijang Innova nya Untuk mesin sendiri ya Disini kita cek untuk suaranya Disini suaranya Masih pulse ya Gak ada suara bisik Kita dengar dulu dengan sesama Oke Itu suara mesinnya ya Masih oke ya Masih bagus ya Selanjutnya untuk perangka dalam Ya seperti besi-besi dalamnya Atau baut-bautnya Kabel-kabel bagian mesinnya Semua masih mulus ya teman-teman Masih oke Nah masih cukup terawat Dan untuk perangka mesin sendiri Masih lempeng-lempeng Nih walaupun tahun tua ya Tahun tua rasa tahun muda teman-teman Untuk perangka atasnya Aprodnya disini masih mantep banget Gak ada bekas eksiden Ataupun bekas tendap air ya Semua masih mulus No minus teman-teman Kondisi mesinnya Teman-teman dan saudaraku Jika berminat untuk Meminang mobil second yang satu ini ya Teman-teman bisa langsung hubungi kami Di nomor whatsapp Atau link whatsapp yang sudah kami Sematkan di video kami Atau mungkin teman-teman dan saudaraku Ingin langsung cek ya Bagaimana sih kondisi mesinnya Kondisi test drive-nya Bisa langsung ke lokasi kami Di Simas Media Atau di Jalan Haji Juri ya Mereh Selatan Kecematan Kebanggaan Jakarta Barat Bisa langsung saja Search by Google Maps Itu akan lebih mudah kan teman-teman Dan saudaraku menelusuri lokasinya Apabila teman-teman ingin mencari Mobil second dengan tipe lainnya Teman-teman bisa simak videonya Di daftar playlist stok terbaru Simas Media Di situ masih ada beberapa unit Yang teman-teman bisa tonton Semoga video ini bisa menjadi Bahan pertimbangan Buat teman-teman yang sedang mencari Mobil dengan minim budget Namun ya Ingin cari yang tetap berkualitas Simas Media solusinya Semoga video ini bisa menjadi Bahan pertimbangan Manfaat Tabaroka Cukup sekian dari saya Apabila saya banyak salah Dalam bertutup kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh